Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmurro Channel Kali ini saya akan menunjukkan kebun kecil saya Yang lokasinya di Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah Untuk tepat alamatnya adalah RT2 RW5 Mijil Kismantoro, Wonogiri Coba kita mulai dari sini, Wemirsa Ini tempat pembibitan saya Sebelah sini, masih semperaut Seperti itu Di sana itu ada buah tin Coba kita mulai dari sini, Wemirsa Ini mulai dari kita Dari pohon bidara Ini bidara Arab seperti ini Untuk indukannya Jadi untuk apel India sama bidara itu berbeda, Wemirsa Seperti ini Ini adalah bidara Kalau yang apel India itu seperti ini Seperti ini apel India Ini sudah melepaskan bunga lagi Kemarin buah sudah habis dipanen Ini ada sawo Ini ada cangkokan Kelengkeng yang baru turun Seperti ini Ini ada black sapote Yang kita ambil tanah langsung Ini ada sawo mentimun, Wemirsa seperti ini Seperti ini untuk sawonya Ini mulai belajar berbuah juga Ini di tanaman dalam pot Jadi untuk sawo ini Kuncinya adalah Pengumpukan dan air, Wemirsa Karena apa? Karena untuk Tanaman dalam pot itu Kandungan unsur haranya itu kan sangat sedikit Jadi harus rutin diberi bubuk Baik itu kimia Ataupun bubuk organik Kalau untuk kimia sedikit saja Untuk doping Kita kemana lagi, Wemirsa? Oh ini ada buah tin Seperti ini Ada buah tin Ada buah juga Ini jenisnya adalah Geron purgi Ada juet hitam Bintu buah Coba kita ke Ke jeruk dulu ya Kita ke tanaman jeruk Ini ada jeruk Keproxium Nah ini penampakannya Ini penyiksa Ini jeruknya Kita lihat untuk media tanamnya Kalau jeruk itu Jangan terlalu becek Seperti ini Untuk media jeruknya Seperti ini Perbanyakin sekamnya Jadi perbandingan media jeruk itu Medianya adalah Untuk sekamnya dua Tanahnya satu Dan untuk bubuk kandangnya Itu setengah atau satu Tidak apa-apa Seperti ini Jadi kalau terlalu becek Cocok buat jeruk Ini masih Seperti ini Taman jeruk Kita jalan-jalan lagi Ke Mana ya Kita ke Durian dulu Durian Ini Nah ini tabu lampot durian Kalau untuk menggugahkan durian Dalam pot itu Sedikit susah Ini daunnya kita rempel semua Ini hanya proses Cutting Seperti ini Nah dan untuk Media tanamnya Seperti ini Ini ukuran 150 liter Tapi ini Tidak Murni 100% tabu lampot Tumirsa Ini Adalah Semi Tabu lampot Jadi sebagian Ditanam di tanah Potnya ini Dalam pot ini Hanya untuk memudahkan Proses penyiraman Seperti ini Ini kalau estimasi Setahun lagi Sudah berbuah Seperti ini Ini ada apel india Kita masuk ke Murbay dulu Nah ini ada Murbay Nah ini sebagian itu Murbay Berhubung musim penghujan Buahnya banyak yang Merompok Kena hujan Nah ini ada Black sapote Ini hasil Setek Pemirsa Setekan Black sapote Seperti ini Jadi bagi Anda Yang ingin Mencoba Memperbanyak Bibit tanaman Dengan metode Setek Bisa menghubungi Saya Di nomor 0822 4807 3089 Nanti Juga bisa dilihat Di deskripsi video Seperti ini Ada Murbay Nah ini ada Bun Semurbay Kita ke Kebun Kelengkeng Kita ke Kelengkengnya Pemirsa Ini yang Kelengkeng Matalada Seperti ini Ini kita Nah itu ada Ini kelengkeng Semua Banyakan Kelengkeng Ini kelengkeng Matalada Masih kecil Sudah berdua Seperti ini Penampakannya Nah ini Kelengkeng Matalada Jadi untuk Kelengkeng Matalada Ini adalah Kelengkeng Yang Masuk Kategori Kelengkeng Data rendah Jadi Untuk Membuahkannya Mudah Itu pupuknya Jadi bagi anda Yang Membutuhkan pupuk Untuk tanaman Kelengkeng Agar cepat Berbuah Bisa menghubungi Saya Untuk nomornya Silahkan lihat Di deskripsi Video Ini ada Apel India Yang sudah Lumayan besar Ini untuk Buahnya Sudah habis Buat bahan iklan Semua Tapi sudah Mulai berbunga Lagi Ini Mulai berbunga Seperti ini Ini Bunganya Karena ini Yang Enak Bunga Ini ada Varian Kelengkeng Diamond River Seperti ini Ini Di trend Lempot Juga Juga Hampir sama Dengan Kelengkeng Matalada Kalau itu Kelengkeng Untuk Datangan Rendah Mudah Berbuah Ini Juga Matalada Lumayan Bagus Wow Oh Tutup lagi Biasa Biar Nggak Dimakan Merat Kita Ke Buah Tin Indukanya Ini Jenisnya Adalah Green Jordan Seperti ini Buahnya Ini Indukanya Dan Ini Kita Tunjukkan Untuk Nah Ini Ada Kolam Ikan Ini Fungsinya Apa Untuk Kolam Ini Adalah Jat Musim Kemarau Selain Airnya Juga Bisa Untuk Penyeraman Juga Bisa Untuk Pupuk Karena Kotoran Ikan Itu Sangat Baik Untuk Tanaman Kandungan Kalsium Dan Nitrogen Sangat Tinggi Seperti itu Kita Ke sana Kita Ke Kelangkeng Merah Sana Ada Kelangkeng Merah Ini Ada Lemon Jumbo Seperti ini Menampakannya Pemirsa Kita Penampak Suka Ini Lemon Jumbo Lumayan Untuk Buahnya Ini Ada Jot Putih Jot Putih Ini Ada Jambu Air Jamaika Seperti ini Kalau Orang Jawa Bilang Jambu Bol Jamaika Ini Ada Sawo Sawo Juga Sawo Jumbo Seperti ini Jika Anda Ingin Tanaman Sudah Berbuah Seperti ini Silahkan Kunjungi Tempat Kami Ini Ada Asam Belanda Seperti ini Saya Bikin Bonsai Seperti ini Ini Ada Anggur Brazil Ada Anggur Brazil Seperti ini Buahnya Sudah Habis Juga Ini Ada Black Sapote Yang Ditanam Dalam Pot Yang Kemarin Saya Video Untuk Buah Buahnya Ini Mulai Berbunga Lagi Nah Seperti ini Buahnya Jadi Untuk Tanaman Black Sapote Ini Adalah Tanaman Yang Berbuah Tidak Mengenal Musim Jadi Asal Air Dan Nutris Tersukupi Selalu Akan Berbuah Jadi Karakternya Seperti Jambu Kristal Oke Kita Ke Tanaman Belimbing Ada Jambu Kita Ke Belimbing Ada Belimbing Madu Belimbing Dewi Seperti ini Belimbing Semua Nah Itu Seperti ini Kita Ke Lengeng Merah Ini Ada Lengeng Merah Seperti ini Menampakannya Lengeng Merah Seperti ini Nah Untuk Koneksi Insya Allah Lima Tahun Lagi Koneksi Ya Tiga Sampai Lima Tahun Insya Allah Ini Jadi Agro Wisata Ini Ada Miracle Fruit Seperti ini Ini Si Buah Ajaib Jadi Setelah Makan Buah Ini Rasa Asam Pun Akan Menjadi Manis Ini Ada Asam Jawa Seperti ini Seperti ini Kita Ke Damurda Lagi Asam Jawa Apal India Ini Si Sawu Sawu Ada Ini Disini Pemirsa Ini Kita Lihat Ada Black Sabote Ada Apple India Ini Ada Sawu Daritan Sawu Ini Ada Buah Tin Buah Tin Juga Ada Jambu Kristal Seperti Ini Kalau Untuk Sebelahnya Itu Ada Matalada Seperti Itu Oke Pemirsa Cukup Sekian Video Dari Saya Semoga Video Ini Memberi Informasi Bagi Anda Yang Ingin Punya Koleksi Tabu Lampot Atau Pecinta Tabu Lampot Silahkan Berkunjung Ketempat Kami Yaitu Tempatnya Di Kismantoro Wologiri Jawa Tengah Dan Mohon Bantuannya Untuk Subscribe Insyaallah 3-5 Tahun Lagi Tempat Ini Keren Jadi Agro Wisata Tabu Lampot Dudukkan Bermirsa Dalam Proses Seperti Ini Dan Untuk Kebun Durin Di Sana Jauh Bermirsa Nanti Kapan Kapan Saya Bikin Video Di Kebun Durin Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Memberi Informasi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.